Presiden Jokowi Dodo diusulkan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, Megawati Soekarno Putri memberikan respons. Diberitakan dari Warta Kota, respons tersebut disampaikan Megawati dalam penutupan rakernas keempat PDIP pada minggu 1 Oktober lalu. Memang Megawati tidak secara gamblang menyebut pernyataannya merespons usulan soal Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Namun Megawati mengingatkan kepada kadernya bahwa tidak mungkin ada orang lain yang tiba-tiba bisa menjadi Ketua Umum. Ia pun mempertanyakan terkait siapa yang mau memilih. Megawati juga mengingatkan jika ada orang luar yang terpilih sebagai Ketua Umum sama artinya dengan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Diketahui sebelumnya, putra sulung Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yakni Guntur Soekarno Putra mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Sementara Megawati Soekarno Putri bergeser menjadi Dewan Pembina dari Partai Kepala Banteng. Menurut Guntur, Jokowi dibutuhkan berada dalam lingkungan kekuasaan dan pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun telah menanggapi usulan Guntur. Ia mengatakan usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan. Namun terkait usulan tersebut, Hasto mengaku proses pergantian kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu 2024.